Intro Di dalam kegelapan lautan yang luas Sendirian aku mengambang Tanpa bisa melihat ataupun mendengar Kamu yang hobi nonton konten horor di youtube Mungkin gak akan bertahan lama di kedalaman lautan yang dingin dan gelap ini Halo, how are you? I'm under the water Please help me, you're too much raining Tapi dari kecil aku sudah mandiri Tanpa kehadiran orang tuaku untuk membantuku tumbuh dan berkembang Sejak kecil, aku terpaksa melayang terbawa arus laut Aku berkelana dengan satu tujuan Menemukan tempat yang tepat untuk mendarat dan memulai hidup baru Hai, aku adalah Pluteus Seekor larva yang akan tumbuh menjadi ini Landak laut atau bulu babi Dan ini adalah kisah hidupku Melihat bentuk tubuhku, kamu pasti langsung ngeh Karena kami termasuk jenis hewan laut yang mudah dikenali Beberapa dari kamu mungkin menyebutku bulu babi Menurut beberapa kisah dari orang tua di atas generasiku Manusia menyebut kami bulu babi karena secara sekilas Duri kami mirip bulu babi yang jarang-jarang Meskipun kurang tepat Tapi aku bisa apa? Aku hanya bisa pasrah dan berharap Kalau manusia memanggilku bulu babi setidaknya tahu Kalau aku adalah hewan laut yang pastinya hidup di air Bukan di depok Tapi kalau aku boleh saran Panggil aku landak laut Karena setidaknya landak juga punya duri Tapi yaudah lah ya Apalah arti sebuah nama Aku dan keluargaku termasuk film Echinodermata Kelas Echinodea Ada lebih dari 950 spesies landak laut yang berbeda Yang hidup di laut dengan berbagai suhu Hangat ataupun dingin Beberapa spesies lebih suka hidup di perairan dangkal Di terumbu karang Atau di antara hutan rumput laut Sementara yang lain memilih hidup di dasar laut yang dalam dan berbatu Termasuk di laut antartika yang dingin membeku Selain duri-duri tajam di sekujur tubuh kami Echinodermata dicirikan oleh sistem vaskular berbasis air yang unik Yang tidak dimiliki oleh binatang lain Sistem yang sangat khusus ini memungkinkan kami Untuk mengangkut makanan dan air melalui bagian luar tubuh kami Dan bicara tentang tubuh Tubuh kami dirancang secara khusus Untuk bertahan hidup di beberapa lingkungan paling ekstrim di laut Kami dapat hidup di lautan yang memiliki keadaan yang paling keras sekalipun Lautan yang berombak Lautan berbatu Lautan membeku Lautan berpolusi Kami bisa hidup tenang di laut manapun Itu semua karena kami tidak terlalu pilih-pilih Jika menyangkut urusan perut Kami adalah omnivora Yang berarti kami bisa memakan tumbuhan dan binatang Sumber makanan utama kami adalah alga dari karang Tetapi beberapa spesies bisa memakan tritip Spons laut Dan bahkan ikan mati Tergantung tempat tinggal kami Dan tergantung apa yang tersedia Bisa dibilang kami cukup santai untuk urusan makanan Kebanyakan kelas Echinoidea memiliki jenis mulut khusus Yang disebut Aristoteles Lantern Atau Lentera Aristoteles Yang memudahkan kami mengikis organisme Dari permukaan tempat mereka hidup Melut kami memiliki 5 gigi Dan setiap gigi memiliki rahang tersendiri Sehingga dapat bergerak lebih mudah Kami bukanlah binatang yang agresif Dan pergerakan kami sangat lambat Kami memiliki kaki yang manusia sebut sebagai kaki tabung Dan kami punya kaki-kaki tabung ini di seluruh tubuh kami Tapi kami tidak hanya bergantung kepada kaki tabung ini untuk berjalan Kami juga terbiasa melatih gigi, mulut, duri, dan bahkan otot di sekitar mulut kami untuk berjalan Jadi kalau kami terbalik karena sebab apapun Kami bisa dengan mudah membalikan tubuh kami Pada beberapa spesies Di antara duri-duri tajam tersebut Terdapat capet-capet kecil yang disebut Pedicellarie Yang biasanya kami gunakan untuk merawat diri Membersihkan diri dari sisa-sisa makanan Atau parasit yang merugikan Melihat tubuh kami yang penuh dengan duri Kamu pasti mengira kami buta Karena tidak ada mata yang terlihat Ya, kami mungkin tidak memiliki mata yang terlihat jelas di antara duri-duri kami Tapi kami masih bisa merespons cahaya Dan rahasia yang kami simpan rapat-rapat ini Akhirnya diketahui oleh para ilmuwan yang telah menemukan bagaimana kami dapat melihat dunia Jadi sekalian aja ya, aku kasih tau disini Seluruh tubuh landak laut secara teknis adalah mata Kami memiliki sejumlah gen yang terkait dengan mata Dan gen-gen ini dapat kami aktifkan di ratusan kaki tabung di antara duri-duri di tubuh kami Jadi selain untuk bergerak Kami menggunakan kaki-kaki tabung ini untuk melihat Tadi aku bilang kalau kami landak laut bukanlah binatang agresif Jadi sesungguhnya tidak ada yang perlu ditakuti dari kami Tapi kebanyakan manusia benci kami karena kesalahan mereka sendiri Karena tertusuk duri kami yang tidak sengaja mereka sentuh Manusia cenderung terluka oleh duri kami saat menyelam atau berenang Dan secara tidak sengaja menyentuhnya Atau yang lebih parah ketika mereka secara tidak sengaja menginjaknya Yang dapat menyebabkan duri-duri kami patah dan tertinggal di dalam kulit mereka Nilu ya Pada beberapa spesies Duri yang kami miliki sangat tajam Dan dapat dengan mudah menusuk bagian tubuh siapa saja yang menyentuhnya Dan pada beberapa spesies Duri ini mengandung bisa Selain duri, ada organ lain pada beberapa spesies yang juga mengandung bisa Yaitu kaki tabung dan pediselerie Duri menghasilkan luka tusukan Dan ketika tersentuh Kaki tabung dan pediselerie dapat dengan cepat menyemprotkan bisa ke area yang terganggu tersebut Bisa ini dapat memicu berbagai macam reaksi Mulai dari peradangan kulit yang serius Nekrosis jaringan Kelumpuhan Kegagalan pernafasan Hingga kematian Aku bukan yang mau menakut-nakuti kamu yang suka ke pantai Tapi jika kamu secara tidak sengaja menginjak kami Dan tidak ditangani dengan cepat Kamu bisa kehilangan kaki kamu Aku teringat ceritanya Phoebe Robertson Yang pada tahun 2018 Sedang liburan ke Barbados Phoebe gak sengaja menginjak landak laut Dan durinya tidak dibersihkan dengan baik Sehingga bisa menyebar ke kakinya Membuat kaki Phoebe membengkak Dan terinfeksi Ketika pada akhirnya Phoebe pergi ke dokter Dokter memberikan antiseptik dan antibiotik Kedua obat itu awalnya sangat membantu Namun ketika Phoebe pulang ke rumah Kaki kirinya tidak bisa digerakkan Dan betis kirinya telah membengkak parah Ternyata Phoebe terdiagnosis infeksi bakteri streptococcus A Yang menjurus ke sepsis Akhirnya Phoebe harus menjalani 4 kali operasi Untuk menghilangkan bagian betisnya yang terinfeksi Untungnya operasi berhasil Meskipun Phoebe harus kembali belajar berjalan Menggunakan kaki kirinya Pertolongan pertama jika kamu tertusuk duri landak laut Adalah dengan mencabutnya sesegera mungkin Lalu oleskan antibiotik dan antiseptik Pencabutan duri harus dilakukan sesegera mungkin Dan dipastikan tidak ada yang tersisa Dan untuk mencegah infeksi Bersihkan dengan air hangat Sabun antiseptik Dan salap antibiotik Jika kamu pernah mendengar komentar Kalau ketusuk duri landak laut Kencingin aja Ini gak benar ya Karena urine justru dapat memperparah rasa sakit Karena luka yang terbuka disusupi urine yang mengandung amonia Metode urine yang populer dilakukan Jika manusia tersengat ubur-ubur Atau tertusuk duri landak laut Sesungguhnya adalah pseudoscience Karena belum ada penelitian yang membuktikan Kalau metode ini benar-benar berkhasiat Selain itu Namanya urine ya pasti gak steril Mungkin mengandung bakteri Atau virus penyebab penyakit menular seksual Kalau kamu pernah kayak gitu Karena sekarang udah tau Lain kali jangan gitu lagi ya Duri di sekitar tubuh kami memang panjang dan tajam Tapi kami tidak pernah menggunakannya untuk menyerang Hanya untuk perlindungan terhadap pemangsa Kami berduri supaya bisa santui Menikmati waktu makan tanpa rasa takut Tapi meskipun demikian Predator tetap aja penasaran Dan ingin memakan kami Ada banyak predator yang memilih kami sebagai mangsa lezat Mulai dari sea otter Burung Ikan Kepiting Serta manusia Karena apa sih yang gak manusia makan? Menurut manusia Kami Tandak laut Sangat terkenal kelezatannya Dan kerap dimakan mentah Dan sangat populer sebagai bahan sushi di Jepang Di dunia seafood Kami terkenal dengan nama Uni Amboi Ini memang uni Tapi bukan uni yang ini Dan banyak manusia yang bilang Kalau uni adalah seafood terlezat di seluruh dunia Uni adalah acquired taste Acquired taste itu berarti Kamu mungkin gak langsung suka sama rasa uni ketika pertama kali mencobanya Acquired taste adalah makanan yang ternyata terasa enak Setelah beberapa kali kamu mencobanya Selain lezat Uni memiliki banyak manfaat kesehatan Dan bahkan dianggap sebagai afrodisiak Menjadikan uni salah satu seafood yang begitu unik dan paling dicari Menurut kebanyakan manusia Uni adalah sebagian kecil daging yang dapat dimakan di dalam cangkang landak laut Tekstur uni sangat lembut Lihatlah mereka yang memakan uni dengan lahap Terima kasih telah menonton! Sekarang!